Intro PLT Sekda Kebupaten Moro Jambi M. Junaidi hadiri kegiatan pemusnahan barang bukti hasil kejahatan tindak pidana umum di depan kantor Kejaksaan Negeri Moro Jambi pada Kamis pagi. Terlihat PLT Sekda Kebupaten Moro Jambi itu begitu antusias mengikuti proses pemusnahan barang bukti berupa narkotika dan satu unit perahu yang merupakan barang bukti hasil dari tindak kejahatan, yang berhasil diungkap jajaran Polres Moro Jambi. PLT Sekda Im. Junaidi mengikuti satu persatu proses pemusnahan barang bukti mulai dari sabu-sabu dengan cara dilarutkan ke dalam air yang dicampur dengan deterjen, hingga pemusnahan perahu dan ganja dengan cara dibakar. Junaidi mengaku sangat mendukung kegiatan ini. Ia selaku pihak pemerintah Kabupaten Moro Jambi mengaku sangat mendukung pihak kepolisian dan kejaksaan Negeri Moro Jambi dalam penanganan tindak kejahatan dan penyelah guna narkoba yang ada di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Dilanjutkannya, pemerintah Kabupaten Moro Jambi akan terus bekerja sama dengan pihak terkait seperti pihak kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas tindak pidana umum dan penyelah guna narkotika. Untuk diketahui, barang bukti yang dimusnahkan yaitu sabu-sabu seberat 18,23 gram, 16 butir ekstasi, dan 446,66 gram ganja. Sedangkan barang bukti perahu yang dibakar merupakan barang bukti dari hasil kejahatan pencurian buah kelapa sawit. Di akhir kegiatan terlihat PLT Sekda Junaidi menandatangani berita acara dan foto bersama. Dari Jambi, Jeki Santoso, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!